Terima kasih telah menonton! 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 Menjadi ketua umum PSSI pada periode 2019 hingga 2023 Nah pada 2023 Iwan Bule akhirnya bergabung dengan Partai Gerindra Yang dikomandani oleh Presiden Prabowo Subianto Ia juga pernah mencalonkan menjadi anggota calon legislatif DPR di Jawa Barat Namun akhirnya memang gagal melenggang ke Senayan Wah tentunya kita ucapkan selamat kepada Iwan Bule yang akhirnya ini sekarang mendapat jabatan baru Semoga memang jabatan apapun dan siapapun itu apalagi ini yang mengurusi masyarakat atau warga Indonesia Diberikan amanah dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Nah pemirsa dari berita tadi kita akan geser nih pemirsa Berita selanjutnya ini ada reuni 411 yang dilangsungkan kemarin Hari Senin 4 November 2024 di Jakarta Wah ini kalau ada reuni 411 ini ada kaitannya juga dengan Waktu itu ya persiwanya cukup besar juga dengan reuni 212 Atau gerakan yang waktu itu diselenggarakan pada 2 Desember ya Yang berkaitan dengan unjuk rasa terhadap Basuki atau Ahok seperti itu Nah kali ini nih pemirsa FPI menggelar reuni 411 Isinya atau tujuannya adalah mendesak Jokowi dan Fufu Fafa ditangkap Waduh ya ini masih bergulir juga nih ya pemirsa Nah ini dilansir dari Tempo.co Jakarta Kepolisian mengerahkan ribuan personil gabungan untuk mengamankan kegiatan reuni 411 Yang digelar pada hari Senin 4 November 2024 Sejumlah organisasi masyarakat dalam aliansi 411 Termasuk Pron Persaudaraan Islam atau FPI Ini menuntut aparat untuk mengadili mantan Presiden Joko Widodo dan juga menangkap Fufu Fafa Nah ini dari aparat juga menyatakan bahwa kemarin ini personilnya mengerahkan personil gabungan Yang terdiri dari 1.704 personil Polda Metro Jaya 100 personil Polres Metro Jakarta Pusat dan 100 prajuri TNI Selain itu pengamanan juga ini melibatkan anggota pemerintahan DKI Jakarta dan instansi terkait Nah ini kalau kita lihat ya dari kegiatan 411 ini memang kan tuntutannya adalah meminta gitu Aparat untuk menangkap Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo dan juga Fufu Fafa Ini Fufu Fafa ini masih berlanjut juga pemirsa Sempat ramai di salah satu platformnya di media sosial salah satunya Kaskus Ini pemilik akun Fufu Fafa ini kan memang memberikan ataupun melontarkan ujaran-ujaran kebencian Dan ini juga berkaitan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto gitu kan Karena ada namanya nih gitu ya yang memang diseret-seret seperti itu Namun hingga kini memang belum ada keberlanjutan Katanya-katanya sih ada satu orang yang sudah dipastikan itu gitu kan yang pelakunya Tapi hingga saat ini memang belum ada keberlanjutan Dan tentunya ada banyak hal-hal lain juga yang menjadi alasan Gerakan 411 ini diselenggarakan di Jakarta Terlebih ini kalau kita lihat juga karena aksinya ini cukup damai Sehingga memang dari aparat pun tidak mengerahkan Ataupun tidak menyediakan senjata-senjata yang harus di Apa ya untuk dilakukan antisipasi Karena ya tadi betul sekali Kalau misal memang unjuk rasa seperti itu Ada pendapat yang ingin disuarakan Dan tetap menjaga kedamaian dan juga menjaga keselamatan ya Karena tentunya ini bukan hanya melibatkan para peserta aksi Namun juga para masyarakat lain yang memang sedang melakukan aktivitas Di kesekitaran tempat tersebut Nah kita juga akan lihat bagaimana ini keberlanjutan Dari hal ini ya pemirsa Karena entah mungkin nanti ada gerakan baru lagi Atau ada aksi baru lagi Ya kita akan nantikan seperti itu Dan yang paling penting memang kita adalah negara demokrasi Dan kita bebas untuk berpendapat Tapi dalam kebebasan berpendapat pun ada banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan Dan tentunya aku yakin bahwa pemirsa Setia Sultan TV Dan juga seluruh masyarakat Indonesia ini Dapat menentukan sikap bijak yang dilakukannya Nah pemirsa Dua berita tadi membuka hari yang pagi cerah ini Masih ada berita yang lain lagi yang akan kita ulas Maka dari itu jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Pagi Seru Membahas olahraga Lifestyle Gaya hidup Wisata Budaya Politik dan Hukum Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng Dan co-host tercantik Rida Dalam program Pagi Seru Sultan TV Dua berita tercantik Rida Dua berita tercantik Rida